Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kalau sejarah memalukan 2 kali lawan Timnas Indonesia, pelatih Curacao Rumko Bicentini dipecat Federasi Curacao atau tidak? Memang menurut admin sebaiknya pelatih Curacao ini dipecat saja. Penampilan Curacao sebenarnya sudah turun drastis sebelum datang ke Indonesia. Curacao sempat dihancurkan Bahrain dengan skor 4-0. Tapi anehnya setelah menerima kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia. Bukannya berbenah, malah pelatih Curacao ini semakin menjadi jadi. Bahkan sebelum laga, ia bahkan bilang akan menunjukkan permainan sesungguhnya lah, ingin balas dendam lah. Kenyataannya malah kalah 2 kali. Di sisi lain, keanehan juga muncul dari netizen Curacao. Netizen Curacao melontarkan sindiran kepada pemain Timnas Indonesia yang dianggap udah jatuh seperti bintang Brazil, Neymar. Sindiran itu diutarakan ketika pertandingan Indonesia versus Curacao Tengah berlangsung. Juninho Bacuna layak mendapatkan kartu kuning. Tapi terlihat pemain-pemain Indonesia pernah menonton beberapa kompilasi aksi teatrical Neymar sebelum pertandingan. Tulis akun Twitter at Curacao Football satu yang mengklaim sebagai media sepak bola Curacao. Pertandingan Indonesia versus Curacao memang berjalan keras, sehingga beberapa kali membuat pertandingan terhenti untuk beberapa saat. Total 7 kartu kuning dan 1 kartu merah diberikan wasit asal Laos, Saipasit Pohong Sanit di pertandingan ini. Di sisi lain pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong tak ambil pusing meski Timnas Indonesia selalu kebobolan dari Curacao. Ia justru memberikan mengatakan bahwa hal itu bukan suatu permasalahan besar dan menganggap kritikan soal kebobolan bisa membuat Tim tidak akan maju ke depannya. Kalau kita hanya bicara kemasukan Goal saja pasti tidak akan bisa maju ke depan. Kalau misal kita selalu menegur dan mempermasalahkan kemasukan Goal pasti kita susah maju. Bebar Sintai Yong kepada awak media. Kesimpulannya dari saya sebagai admin. Sintai Yong layak diperpanjang. Rengkobi Centini layak dipecat. Terima kasih telah menonton!